Licik dan tak tahu diri, itulah perangai Muhammad Nur. Pengedar sabu asal Aceh ini tega membawa anak dan istrinya untuk jadi tameng dalam aksi peredaran narkobanya. Muhammad Nur tertangkap polisi di kawasan Aceh, Tamiang pada 24 September lalu. Setelah diberhentikan petugas, ditemukan 6 kg sabu di dalam tasnya. Ia sengaja membawa keluarganya agar tak ditembak polisi dan BNN jika nantinya tertangkap. BNN Aceh sempat meriksa istri dan sang anak dan gini keduanya sudah dibepaskan. Dalam rilis kali ini, BNN Aceh juga menangkap salah satu warga pengedar sabu ke Jakarta. Pelaku nekat mengirimkan sabu seberat 3 kg. Pelaku sudah ditangkap dan barang bukti sudah diamankan BNN pusat. Munadar Syamsuddin melaporkan untuk NET.